Jangan lupa di like, komen, dan subscribe terus di share juga ya Hai guys ketemu lagi dengan kabar terbaru terupdate Lesti dan Willa di hari ini Kabar yang sopasti selalu bikin kita penasaran Kabar kebersamaan mereka berdua di momen monversary mereka yang ke-12 bulan Yang ini anniversary Leslar yang ke-1 tahun Tentu saja hal itu semakin membuat kita bertanya-tanya Bagaimanakah kabar pernikahan Rizky Willa dan Lesti Yang mana Rizky Willa nyatanya hari ini disibukkan dengan acara syuting JBB Di momen monversary yang ntar malam juga mereka akan tampil bersama di one man show Ya dalam unggahan Rizky Willa di momen monversary hari ini Yang mengunggah foto Lesti yang lagi JWA dengan dirinya Tentu ada sesuatu yang menarik Captionnya yang memberikan kabar tentang pernikahan Lesti dan Bilar Yang menjadi pertanyaan membuat kita penasaran Bagaimanakah rencana pernikahan mereka yang direncanakan akan digelab di hari ini Dikirimin foto sama si Gliss via WA Suka aja sama fotonya dan gara-gara gua suka sama fotonya Dan tumen-tumenan juga dia kirim foto Jadi gue rela untuk pertama kalinya di Instagram gue ada Capturan Capturan Chat WA Dan lewat WA pula Tadi kami sempat membahas dimana hari ini yang seharusnya menjadi hari pernikahan kami Yang bertempatan setahun pertemuan kami Sesuai yang kami harapkan dan kami menyalahkan Tapi terkadang memang ekspektasi tidak sejalan dengan realitas Sebagai warga negara yang baik yang taat dengan kebijakan pemerintah Dan sebagai pasangan yang ingin menjadikan hari pernikahannya Menjadi momen spesial dalam hidup Kami pun memutuskan untuk batal menggelar pernikahan kami pada hari ini Ditunda untuk sementara waktu Kecewa, sedih itu pasti Tapi kami sadar kami tidak boleh berlarut Karena kami pun meyakini dan percaya Selalu ada hikmah dalam Setiap kejadian dan Tuhan selalu punya rencana Yang terbaik untuk umatnya Kata Rizky Bilar dalam caption di feed Instagramnya tersebut Selamat hari Jumat dan semoga kita semua selalu dalam keberkahan Lebih lanjut Rizky Bilar Mengharapkan dan berdoa di hari Mubarak Jumat ini Rizky sebagai sang sahabat langsung muncul memberikan komentar Bismillah semua akan indah pada waktunya Niatnya tetap dicatat sebagai amal keberkahan Kok walaupun tidak jadi terlaksana smart Wak dan dek lesti Akan unggahan tersebut nyatanya menjadi sorotan Banyak sahabat, banyak fan Leslar Dan juga tentunya banyak orang-orang yang peduli dengan Rizky Bilar dan Lesti Seperti tadi Adi Sky Rizky Bilar pun kemudian menyampaikan Batal hari ini bukan berarti batal untuk seterusnya Contoh kalimat Eh bro gue batal Ya ke rumah lo hari ini Besok aja gue ke rumah lo ya Semangat Bilar dan dede kata Sahabat Rizky Bilar dan Lesti tentunya Ya lah Rizky Bilar pun mengucapkan terima kasih Sesuit dan romantis banget Leslar habis dikirimkan foto sama calon istri tercinta Pasti semakin semangat kerjanya Ya bro Rizky Bilar Semoga hubungan bro Rizky Bilar dan Lesti Kejorat langgang sampai selama-lamanya ya Amin ya robbal alamin Amin Amin Yang kuat-kuat ya kalian insya Allah Niat baik Kata lain bayang Kelis pasti bentar lagi dinyinyin si Anjay Masih hidup emang cantik Ya foto Lesti memang cantik Tentunya banyak komentar-komentar yang cukup menarik Dari unggahan Rizky Bilar ini tentunya kebanyakan Mengagumi kecantikan Lesti memberikan support positif pada Rizky Bilar Mendoakan yang terbaik Mendoakan semoga disegerakan pandemi ini Bisa segera usai sehingga momen seumur hidup yakni menikah sekali yang memang sudah direncanakan dan dicanakan oleh Rizky Bilar dan CD Lesti bisa terlaksana sesuai harapan dan keinginan mereka Artinya apapun kita pun juga selalu mendukung dan men-support mereka dengan doa-doa terbaik Semoga apa yang direncanakan oleh Lesti dan Bilar bisa terwujud di tahun ini tentunya Oke itu saja kabar-kabar terbaru silahkan kalian simak berbagai komentar mereka semuanya Jangan lupa kalian juga komentar bagaimana kira-kira menurut kalian terkait dibatalkannya ditundanya Perniakan Lesti dan Bilar yang senyatanya sebagaimana disampaikan oleh Rizky Bilar Harusnya hari ini menjadi momen terindah bagi mereka berdua Yang mana Lesti dan Bilar akan mengakat hubungannya Mengikrarkan hubungannya sebagai pasangan suami istri di hari ini Namun nyatanya karena pemberlakuan PPKM Nyatanya hal tersebut harus ditunda Kita tunggu kabar-kabar selanjutnya dari mereka berdua Tetapi dari dipingitnya Lesti Kejora masih adanya Lesti di Canjur itu menandakan bahwa Lesti sudah dipingit Insya Allah seandainya PPKM tidak diperpanjang lagi dan berakhir tanggal 25 Bulan ini insya Allah pernikahan Lesti dan Bilar akan segera dilaksanakan Makanya bagi kalian yang juga penasaran Jangan lupa like, komen, dan subscribe tentunya Terima kasih telah menonton Yuk, bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax